Saudara tim kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin juga menghadirkan ahli digital forensik. Nah dalam sidang hari ini, tim dari atau ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum ini menjelaskan sistem kerja CCTV yang serupa dengan CCTV di rumah dinas Ferdisambo yang ada di Duren 3, Jakarta Selatan. Yang mulia saya terus terang membawa CCTV yang persis dengan DVR yang ada di lokasi dengan gilens ya. Dimana nanti saya ketemukan beberapa hal yang berkaitan dengan CCTV ini. Definisi saya Pak, tadi menurut saya definisi dari CCTV itu ya, terdiri dari katakanlah kamera, terus kabel RF-nya, terus motherboard di dalam ini di berupa Raspberry ya, itu nanti mungkin saya sedikit yang mulia bisa memberikan informasi di situ ya, di DVR ini. Sebentar, tadi disebut Raspberry. Ini saya buka langsung. Oh, di jilain saya itu pakai Raspberry? Oh, pakai Raspberry ya? Iya, jadi OS-nya ini menurut spek dari sisi. Open source ya? Iya, open source dan embedded Linux. Linux ya. Nah, jadi itu juga langsung saya bahas ya. Langsung aja Pak, embedded Linux ya. Silahkan, silahkan. Di dalam secara layer application, itu ada yang disebut kernel, itu di dalam aspek ini ya, di sini. Terus di layar atas adalah, layar paling atas adalah application. Jadi di dalam kasus seperti ini, sebenarnya ada paling tidak punya empat cara untuk koneksi ke DVR ini. Pertama, tentu ini dengan TV ini, ya, langsung koneksi ke DVR dan berupa, dan lainnya berupa mouse saja. Cukup itu. Jadi tanpa, apa namanya, tanpa laptop dan apapun, kita bisa langsung koneksi ke DVR. Dan secara sistem sendiri, sebenarnya tanpa hard disk pun ini sudah merekam. Karena di dalam Raspberry ini ada micro SD yang katakanlah kalau log file-log file, kadang-kadang nanti saya munculkan adanya di Raspberry, bukan di hard disk ini. Jadi, dalam pemikiran saya, itu berarti pengendalinya DVR itu di Raspberry? Di Raspberry, betul. Jadi Raspberry, yang mulia tahu, tanpa hard disk pun dia punya... Kecil kan, cuma sebesar ini saja kira-kira kan. Betul, jadi log file kan hanya berupa teks, jadi log-log itu juga cukup disimpan di dalam Raspberry. Jadi pengendalinya, operating sistemnya DVR itu di Raspberry. Raspberry, betul. Jadi di hard disk, kalau beda dengan laptop, laptop itu punya teknologi FAT ya, dia punya file system, itu ada di laptopnya. Kalau di sini, di sisi kita, di Raspberry-nya yang memperuntukkan. Jadi, sekali lagi, tanpa hard disk, tanpa flash disk, ini bisa jalan di sisi-sisi.